Hewis Bin belah dikeluarkan begitu saja Bagaimana coba debating Lemon terperangkap Sudah mulai digendong Mencoba didapatkan Dan Lemon harus hilang Kortol tak save ke T Tapi lihat Hewis Bin belah dikeluarkan Sama Sally Boy Dan Amerika Boy Yang harus menyelamatkan kembali Masukan dari RRQ Harus mengakui kehilangan Lemon Di posisi depan sana Baik time yang dilakukan Retribution di soft point K Dan ternyata Sally Boy Dan Amerika Boy Berasa mendapatkan retributionnya Dengan sangat luar biasa Timpan tempat Meterslima yang tidak cukup Dua utility defensif Yang diberikan Altar Ico Membuat pasukan Aragia Sedikit kebingungan Begitu saja Kedua menjadi pilihan utama Karena Altar langsung timpan Melikirkan belakang Lemon Masih bisa berhasil KT yang dilakukan Sally Boy Terperangkap Femis Bin Pondifensif Mau ngomong dikeluarkan Tapi Albert masih mau lebih Go away from Nino Membuat Albert sakaran Terlihat maus Membuat dirinya Mundur karena belakang Tapi udah masih Mau lebih Tipan kembali Tercari Pasukan Altar Ico Berapatkan 2.000 gold Tercari Arapin Lelah akan dipecahkan Dengan cukup Cepat Rade Yes Altar Turet Terakhir dari Altar Ico Berhasil dihancurkan Menuju ke Rapop Bufnya Terlihat ya Jadi bener-bener bagus banget Gimana Ganti-gantian Ultimate yang dikeluarkan oleh Altar Ico Dan juga Altar Ico Selalu bisa membackup Player-player Udah mulai sekarat Dan bahkan Untuk kali ini Pressure dari Altar Ico Altar Ico Selimut Amerika Boy Stand by Altar Ico Tidak terdeksi Tapi Nino Mengusir pasukan Aratio Rade Remusir From Balboz Berhasil mengamankan Pasukan dari Altar Ico Tapi Selimut Amerika Boy Maka cepat Dikomangin Begitu saja Dengan From Balboz Mencoba menyelamatkan Lemon Tapi Odil Terlalu kuat Odil Too strong The spicy man Menumbangkan Lemon Dengan sepan Sampai Sampai Boy Memaksakan Time Journey Tidak ada Time Journey Yang dikeluarkan Oleh seorang Finn Memilih Cara Flicker Karena Time Journey Yang akan menjadi Pilihan utama Untuk menyelamatkan Seorang Albert Damage Terlalu besar Membuat Albert Hingga setengah Darah Skylar Memberikan Free Hit-nya Ketongan Dikuarkan Lemon Blicker Karena belakang Time Journey Perus ke Baltar Di Baltar Ketongan Dan juga Menerangkan Sama-sama Util Yang sangat mahal Tapi lihat Dino Mengusur pasukan Aratio Dino Membuat Skylar Ini masih belum ready Oke Time Journey Danlah dikeluarkan Triggernya sangat baik Mendapatkan pie Tapi di sisi Sebaliknya Lihat Sally Boy Menangkap dua orang The following of Damage Tapi lihat Dino Free Hit Alpha Double Kill Dina Pasir Dan Dino Harus Ter-takedown Kali ini Berhasil mendapatkan Satu Luar Estes Pedia Dina Looking for Sebes Akal Dinas Dapatkan Sebes Limp Masih Codown 20-30 Oke Lemon Memberikan dirinya Defend Wild Lemon akan tertekan Melisa Tunggu Di tangan Alter Ego Sportsca Dan yes Sally Boy Menangkap Point Go away Di pop Dari Soren Nino Dan Tertinggal Soren Diri Tapi Masih Bisa Skylar Di Bottom line Fokus Ter-bass Terjadi Skylar Merasa Berlakukan Endgame Car One last hit Skylar Gagal No Skylar Sally Boy Berada di gas Depan Mulai Masuk Sains Terny Belum Dikluarkan Sally Boy American Boy M.S.P. Mencoba Dimaksa Benito Sajat Dan Lihat Goodness Corner Membuat Alter Ego Harus Kilangan Satu Buat Lord Mengan Sepan Finn Ter-Bass Lihat Lihat Immortalitnya Pecah Udil Bertan Dikluarkan Sipan Dikluarkan Sipan 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 Tidak Tertik Dan Wada Play From Walter Ego Dan Juga Raki Ebel Adina Keputang Nya Luar Biasa Dua Tim Yang Hebat Kali Ditipan Kembali Soren Mencoba Melakukan Endgame Dengan Cukup Cepat Fokus Karabes nya tapi lihat rahasia di sini tidak memiliki mana cukup banyak tidak bisa mereka demet sedangkan minonya berasal metek dan Albert walase fokus di garis depan masih ada niru bersama seorang rasi sedentrum bonggur untungnya masih memiliki pasif yang cukup banyak kartu Altar terpancing begitu saja memaksa menuju karena backline fokus karena besia gak boleh apa-apa terjadi besi terakhir sangat besar dan Altarigo mematahkan dominasi sang raja Altarigo Esports mematahkan dominasi sang raja membuat raja dan segala raja tunduk